Bang, udah coba Eleven Labs V3 belum? Udah dong Eleven Labs sekarang mati canggih Sekarang aku bisa berbisik seperti ini Wah, keren bener bang Hmm, sekarang coba bang dengar yang ini Cukup, Roma, cukup Kau selalu menyalahkan aku Aku berjanji tidak akan jadi muhibin lagi Cukup, Roma Keren banget bisa nangis itu Kalo saya suka model tertawanya Dengarkan Iya, jauh lebih baik daripada tawa robot kita yang dulu Tapi kenapa masih banyak pake suara robot yang kaku gitu ya? Mungkin banyak yang belum tau Kalo Eleven Labs ini gratis Oh, iya bener itu Kasian juga ya Iya sih, kasian Oh iya kita nonton bola aja bang Mari kita saksikan bersama aksi-aksi dari pemain bumi Wakanda Ini skill dari para pemain mereka ini cukup ampu mengundang amarah kita Lihatlah pemain nomor 12 Itulah yang disebut gaya bermain Harry Supaat Heboh sendiri sama sekali gak punya manfaat Nah, 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 nah Ini bukan suara manusia asli yang menggunakan AI Ya, ini bukan suara manusia asli Seperti yang kalian dengar, kesan robot kaku yang dulu kita kenal sudah hilang sepenuhnya Bagi para konten kreator yang menggunakan suara AI seperti saya Dalam membuat konten apakah itu storytelling, podcast, apapun itu Sekarang, kita bisa meningkatkan kualitas audio Dengan memanfaatkan fitur terbaru dari Eleven Labs Kita bisa menyisipkan emotion text Kedalam text Sederhananya kita bisa memerintahkan AI Untuk berbicara dengan emosi tertentu Untuk menggunakan fitur ini Kalian harus memiliki akun terlebih dahulu Bagi yang belum memiliki akun Kalian bisa mendaftar melalui link di deskripsi Setelah mendaftar Akun otomatis akan mendapatkan 10 ribu kredit setiap bulannya Eleven Labs menediakan beragam fitur Seperti text to speech Voice changer Sound effects Dan masih banyak lagi Tapi disini kita akan menggunakan fitur Emotion text Jadi kita pilih text to speech Pada tampilan ini Klik bagian model Ada 3 model disini Pilih model V3 Selanjutnya kita ke bagian suara karakter Karakter terbaik yang ditampilkan untuk model V3 disini Bukan untuk karakter orang Indonesia Jadi kita ekspor dulu ke library Di bagian ini kita bisa memfilter Karakter suara yang kita inginkan berdasarkan Kategori, quality, gender, umur, dan banyak lagi Tapi disini saya hanya memfilter bahasanya saja Lalu klik apply Sekarang kita bisa mengeksplor karakter suara yang fasih berbahasa Indonesia Dan kita bisa mendengar suara karakter terlebih dahulu sebelum memilih Dari balik jendela Terlihat sepasang mata indah berbinar penuh hasrat Dan mata itu seolah bicara Pandanglah aku Bawa aku Kedalam jiwamu Gua Firman akan mengubah teks jadi suara sealami ini Kamu bisa bikin podcast, audiobook, atau video Dengan narasi yang jernih dan ekspresif Aku gak percaya gimmick Kalo bagus ya bagus Kalo enggak Ya Skip Klik tanda plus pada karakter yang kita pilih Untuk akun gratis hanya tersedia 3 slot karakter Tapi jangan khawatir Kita tinggal mengosongkan salah satu slot terlebih dahulu Baru kemudian diganti dengan karakter yang baru Oke sekarang kita kembali ke text to speech Pertama Kita pilih dulu salah satu karakter yang kita simpan tadi Untuk narasinya kita tuliskan di bagian ini Oke Setelah narasi pertama Klik add speaker Selanjutnya klik karakter kedua Kita akan membuat voice over Dalam bentuk dialog Seperti yang kalian lihat Pada kalimat karakter kedua Saya menambahkan motion tag Kalian bisa menambahkannya pada bagian depan Tengah Ataupun di akhir Tergantung emosi atau ekspresi apa yang ingin diciptakan Nanti akan kita bahas lebih lanjut Selanjutnya Lakukan hal yang sama dengan mengklik add speaker Untuk menambahkan dialog Sekarang kita tidak perlu memilih karakter lagi secara manual Karena akan terisi secara otomatis Saya akan mempercepat proses ini Setelah selesai Tinggal klik generate Eleven Labs akan menghasilkan dua opsi Jadi kita bisa memilih mana yang terbaik Oke sekarang kita dengarkan hasil yang pertama Lo tau kan Soal sound horek Yang sering jadi viral belakangan ini Tau lah bro Sampai kesel lihat beritanya muncul terus Berarti tau dong Kalau mereka sekarang ganti nama Bukan sound horek lagi Ganti nama Maksudnya Iya bener Ganti nama Sekarang namanya menjadi Carnaval sound Indonesia Lah Terus Hubungannya dengan kekacauan yang mereka timbulkan apa Entahlah bro Blok kok blok Aneh-aneh wai Keren Lebih natural Jika dibandingkan versi yang lama Sekarang hasil yang kedua Bro lu tau kan Soal sound horek Yang sering jadi viral belakangan ini Taulah bro Sampai kesel lihat beritanya muncul terus Berarti Tau dong Kalau mereka sekarang ganti nama Bukan sound horek lagi Ganti nama Maksudnya Iya bener Ganti nama Sekarang namanya menjadi Karnaval sound Indonesia Lah terus Hubungannya dengan kekacauan yang mereka timbulkan apa Entahlah bro Blok go blok Aneh-aneh wai Ya saya kira Ya saya kira hasil kedua lebih baik Terdengar lebih natural dari hasil yang pertama Oke sekarang kita akan mencoba memberikan motion tag Tapi dalam bahasa Indonesia Apakah hasilnya akan sama? Untuk melihat perbedaannya Kita akan menggunakan motion tag Dalam bahasa Inggris terlebih dulu Saya akan menggunakan kata sobbing Atau terisak-isak Aku tidak menyangka kau tega berbuat seperti itu Aku tidak menyangka kau tega berbuat seperti itu Ya bisa dipastikan Hasilnya akan bagus Sekarang kita menggunakan tag dalam bahasa Indonesia Kata sobbing ini Kita ubah menjadi menangis terisak-isak Aku tidak menyangka kau tega berbuat seperti itu Aku tidak menyangka kau tega berbuat seperti itu Bisa kalian dengar? Ternyata hasilnya bisa lebih baik Sekarang kita coba dalam format dialog Yang paling seru itu Justru hidup sebagai perintis Gak ada yang nunjukin arah Gak ada yang ngejamin hasil Justru itu letak asiknya Lu ngomong apa sih bro? Berisik tau gak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis Gak ada yang nunjukin arah Gak ada yang ngejamin hasil Justru itu letak asiknya Lu ngomong apa sih bro? Berisik tau gak? Oke kedua hasil generate cukup memoskan Walau kita menggunakan emotion tag dalam bahasa Indonesia Sekarang kita akan coba menggunakan emotion tag lebih banyak dalam beberapa kalimat yang sudah saya siapkan Mari kita lihat hasilnya Jangan bilang siapa-siapa ya Baiklah Baiklah Akanku coba lagi Akhirnya selesai juga Ini benar-benar membuatku frustasi Sepertinya tidak ada harapan lagi Em... Anu... Sebenarnya Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aduh... Aku jadi salah tingkah Ini benar-benar membuatku Benar-benar membuatku frustasi Bahwa kita bisa menambahkan motion tag dengan menggunakan bahasa Indonesia Itu artinya Aten memudahkan kita dalam menggunakan fitur terbaru dari Eleven Labs ini Sekarang kita akan menguji penggunaan fitur motion tag otomatis Yang sudah disediakan di bawah sini Saya telah menyiapkan narasi skrip monolog sebagai bahannya Untuk menggunakannya Kita hanya mengklik tombol fitri di bawah ini Emotion tag secara otomatis akan mengisi dalam skrip yang sudah kita siapkan Kita bisa mengubah atau mengeditnya Tapi disini saya akan langsung menggunakannya Lalu klik generate Akhirnya selesai juga Lelah sekali rasanya seharian ini Tapi setidaknya aku sudah menyelesaikan semua tugasku Untungnya besok hari minggu Jadi bisa istirahat sepuasnya Hmm... Apa ya yang akan kulakukan besok? Mungkin membaca buku di taman Atau sekedar bersantai di rumah Ah... Apapun itu Yang penting aku bisa menikmati waktu santai Kapan lagi bisa sepuasnya menikmati waktu Tanpa dikejar deadline atau tugas Rasanya menyenangkan sekali Semoga besok bisa menjadi hari yang menyenangkan Ah... Ah... Akhirnya selesai juga Olah sekali rasanya seharian ini Ah... Tapi setidaknya aku sudah menyelesaikan semua tugasku Untungnya besok hari minggu Jadi bisa istirahat sepuasnya Hmm... Apa ya yang akan kulakukan besok? Mungkin membaca buku di taman Atau sekedar bersantai di rumah Ah... Apapun itu Yang penting aku bisa menikmati waktu santai Kapan lagi bisa sepuasnya menikmati waktu Tanpa dikejar deadline atau tugas Hmm... Rasanya menyenangkan sekali Semoga besok bisa menjadi hari yang menyenangkan Oke Saya rasa pemberian tag otomatis ini hasilnya cukup lumayan Walau kurang maksimal jika dibandingkan dengan cara manual Tentu banyak faktor yang mempengaruhinya Baik dari segi bahasa Tanda baca dan yang lainnya Tapi overall sudah cukup bagus Oke sampai disini dulu video kali ini Emotion tag dan tips lainnya Seputar penggunaan Eleven Labs V3 ini Bisa kalian lihat dalam file PDF ini Linknya ada di deskripsi Langsung download aja Bang, udah coba Eleven Labs V3 belum? Udah dong Eleven Labs sekarang mati canggih Sekarang aku bisa berbisik seperti ini Wah keren bener bang Sekarang coba bang denger yang ini Cukup Roma cukup Kau selalu menyalahkan aku Aku berjanji tidak akan jadi muhibin lagi Cukup Roma Keren banget bisa nangis itu Kalo saya suka model tertawanya Dengarkan Iya Jauh lebih baik daripada tawa robot kita yang dulu Tapi kenapa masih banyak pake suara robot yang kaku gitu ya? Mungkin Banyak yang belum tau Kalo Eleven Labs ini gratis Oh Iya bener itu Kasian juga ya Iya sih Kasian Oh iya kita nonton bola aja bang Terima kasih sudah menonton Like kalo kalian suka Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan update tutorial dan eksperimen AI lainnya di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya